Real Madrid adem ayam di bursa transfer Minimnya aktivitas Real Madrid di bursa transfer musim panas ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan Apalagi sang juara bertahan La Liga tersebut sedang mengalami kendala pada lini depannya Real Madrid belum meluarkan uang sepeser pun untuk mendatangkan pemain anyar Ini jelas pemandangan yang jarang terjadi Mengingat klub berjulukan Los Merengues itu terbilang kerap berfoya-foya di bursa transfer musim panas Sebaliknya, Real Madrid terbilang cukup aktif dalam melepas pemain-pemain ke klub lain Namun ini terbilang cukup wajar mengingat Los Merengues berangkat dengan squad yang sangat gemuk pada musim kemarin Kedati demikian, situasi yang sedang dialami Madrid saat ini tetap mengkhawatirkan Nampak jelas kalau mereka butuh sok-sok striker sebelum berusaha transfer ditutup pada awal bulan Oktober ini Keyakinan kalau Madrid membutuhkan striker baru mencuat Usai mereka melakoni liga perdananya di La Liga 2020-2021 Los Merengues hanya mampu meraih hasil imbang kacamata kosong-kosong saat bertandang ke markas Real Sociedad Meskipun demikian, Zinedine Zidane selaku pelatih Real Madrid tidak merasa panik Ia juga tidak berniat mendesak manajemen klub, terutama sang presiden Florentino Perez Untuk segera mendatangkan pemain anyar Inilah squad yang akan bekerja dengan saya Saya tidak akan meminta lebih, tapi saya tahu bahwa apapun bisa terjadi di antara sekarang hingga tanggal 5 Oktober nanti Ujar Zidane, seperti yang dikutip dari Goal Internasional Saya pikir hal terbaik buat semua pelatih adalah kedatangan dan kepergian batas akhir bursa transfer Saya merasa bahwa saya sudah memiliki squad yang terbaik Dan saya sepenuhnya mendukung para pemain saat ini Lanjutnya, seharusnya Real Madrid tak akan menemui kendala di lini depan Andai Eden Hazard bisa menemukan performa terbaik seperti waktu memperkuat Chelsea dulu Sayangnya, Cedera selalu menjadi penghalang buat pria asa Belgia tersebut Zidane memberikan kabar terkini soal kondisi fisik Hazard Ia mengatakan kalau sang pemain sudah tidak terganggu lagi oleh Cedera Namun masih butuh sesi latihan untuk bisa kembali beraksi di lapangan Dia baik-baik saja, Cedera itu tidak lagi mengganggunya Namun, ia masih membutuhkan sesi latihan Ia harus berlatih bersama tim dan melaluinya dengan perlahan Tambahnya, dalam waktu dekat dia akan masuk ke dalam squad Apa yang kami inginkan dan apa yang sang pemain inginkan Ialah menjadi bagian dari tim utama dan bermain Bungkasnya Zinedine Zidane yakin Barcelona tetap kuat Meski terus-menerus dihantam masalah Zinedine Zidane menyebut bahwa Barcelona bakal tetap menjadi rival utama timnya Dalam perebutan gelar La Liga musim ini Musim lalu, Barcelona tak mampu meraih trofi sama sekali Hal tersebut membuat petinggi klub memucat Hihi Setien dan menunjuk Ronald Koeman sebagai pelatih baru Masalah tak berhenti di situ, Barcelona dihantam prahara ketika sang mega bintang Lionel Messi mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Camp Nou Meski kemudian ditahan pihak manajemen Kehadiran Koeman membuat beberapa pemain tersingkir Karena harus hengkang seperti Luz Suarez Arturo Vidal, Ivan Rakitic, hingga Nelson Semedo Terlepas dari prahara yang terus-menerus menghampiri Barcelona Zidane tetap menaruh respek terhadap klub asal catalan tersebut pada persaingan musim ini Saya akan menghormati mereka Di samping itu, saya tak tahu apa yang terjadi di dalam klub mereka Karena itu tak mau terlibat Ujar sidang seperti dikutip gol internasional Saya rasa tiap klub memiliki Saya rasa tiap klub memiliki masalah dan kesulitan masing-masing Saya rasa Barcelona dari sisi tim dan squad merupakan klub yang akan bertarung untuk segalanya Saya tak ragu sama sekali Imbuhnya Jadi pemain pinjaman ke Tottenham Hotspur Gerard Bell tak menyesal, namun tetap was-was Gerard Bell mengaku tidak pernah menyesal dengan apapun keputusan yang ia ambil Termasuk pergi sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid ke klub Liga Inggris Tottenham Hotspur Menurutnya, semua yang terjadi dalam hidup dan karir sepak bolanya tidak pernah ada yang sia-sia Ia mengaku sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang ia temui selama jadi pemain profesional Saya tidak punya penyesalan Saya hanya ingin bermain sepak bola Hanya itu yang bisa saya lakukan Sedangkan sisanya adalah hal yang diluar kuasa saya Ucap Gerard Bell dikutip dari berita Liga Inggris laman Sky Sports Sudah sering menjadi sorotan publik bahkan tidak jarang dicacimaki pula Bell tidak ingin ambil pusing karena semua itu ibarat angin lalu yang numpang lewat Baginya yang terpenting adalah dirinya sendiri dan keluarga yang disayanginya Selama orang-orang terdekatnya tidak keberatan atau kecewa dengan dirinya Main tim Naswales tersebut sudah cukup tenang Ia pun mempersilahkan orang luar untuk berkomentar sesuka hati Seperti yang saya katakan, saya tidak menyesal Dengan semua yang sudah saya lakukan Karena apapun pendapat orang itu terserah mereka Keluarga saya tahu betul apa yang saya perbuat dan itu yang penting Ucapnya lagi Gerard Bell yang sudah lama bermain untuk Real Madrid telah melalui banyak hal selama berseragam putih-putih Juara 4 kali Liga Champion dan penampilan heroik lewat statistik 105 gol dalam 251 laga Tak membuatnya dihargai di Los Blancos Sosok Bell dianggap menjadi benalu pemakan gaji buta pasca urung diturunkan Zinedine Zidane Selaku pelatih Real Madrid Meski begitu, ia menganggap itu semua pelajaran penting Karena pemain harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana ia berada Mengalami perbedaan budaya, pergi ke negara lain Saya sudah berkembang sebagai seorang pribadi Anda hanya perlu belajar menghadapi situasi Saya pernah mengalami tekanan termasuk mendengar orang-orang bersiul ke arah saya Kenangnya Begitu pula, kini ketika ia kembali ke Liga Inggris Gerard Bell hanya perlu masuk ke lapangan dengan kepala tegak Namun untuk kali ini sepertinya bukan hal yang sulit Lantaran sebelumnya ia sudah pernah berseragam Tottenham Hotspur Bersama Spurs, Bell akan bermain sebagai pemain pinjaman selama satu musim Keputusan ini bisa dibilang yang terbaik untuk ketimbang terus-terusan tersingkir di squad Real Madrid milik Zinedine Zidane Meski pulang kampung ke klub London Utara, Gerard Bell ternyata memiliki satu kekhawatiran yang mengganjal Bukan karena telah meninggalkan Real Madrid Ia lebih takut tidak bisa mempertontonkan aksi memukau Kofenspur karena Liga Inggris masih berlangsung tertutup Sangat mengecewakan Karena Ves tak akan di sana pada laga perdana saya Penerimaan nanti bakal luar biasa Tapi tetap saja saya sudah tidak sabar Untuk segera bergabung dan membela tim Hingga musim ini berakhir manis Ucap sang bintang Meskipun antusias, pemain tim Naswals ini tak bisa menyembunyikan fakta Jika kehadiran dirinya di Tottenham Hotspur Stadium bakal berangsur lama Kondisi cedera yang menghampirinya harus menunggu masa rehat hingga bulan depan Kondisi inilah yang membuatnya merasa was-was kejadian di Real Madrid akan terulang kembali Pasalnya, kalau ia harus menepi imbas cedera Sang buang baru mendapatkan cemohan dari para fans yang menuntut hasil lebih Terima kasih telah menonton!